Beda banget. Nah, ini bakunya. Ini standarnya. Dan bahan pengental berupa kuning telur. Berapa orang menambahkan merica yang ditumbuk kasar itu boleh biar ada tekstur-tekstur bercak-bercak dari lada itu bisa. Terus bawang merah juga bisa yang dicop. Nah, ini sudah masuk ke fusion. Tapi, basicnya hulandes ini adalah kuning telur, perasan lemon, terus di situ ada mentega yang dilelehkan. Terus biasanya saya tambahkan dengan olive oil. Seperti itu. Nah, rasanya di sini ada yang pernah buat belum hulandes? Belum saya lanjut. Ada yang pernah buat, ada yang pernah mengaplikasikan. Dulu pernah chef waktu SMK. Oke, siapa ini? Namanya siapa? Nadia. Nadia. Dari tadi Nadia terus. Terima kasih ya, Nadia. Jadi, Nadia buat hulandes, buat menu apa waktu itu? Halo, Nadia. Kemarin untuk melengkap kanape, tapi seafood toppingnya. Oke, kanape, ininya seafood ya. Kanapai. Nah, ini kanapai ini lagi happening banget ya, Nadia. Kamu buat kanape apa? Seafood. Udang. Seafood. Shrimp, shrimp, kanape. Iya. Oke, cocok banget ya, karena di situ menggunakan bahan baku seafood yang dikasih dengan hulandes ini nanti seafoodnya alhasil pasti satu, mengurangi rasa amis dari seafood. Apapun yang dipakai, terutama udang. Ini pas banget. Kenapa kamu buat itu, kenapa Nadia? Kemarin itu untuk ujian sih, Chef. Untuk ujian? Iya. Hasilnya gimana? Nilainya gimana? Nilainya dulu itu bagus ya. Bagus ya. Karena kombinasi antara saus sama basic ingredientnya udah pas. Kalau saya pasti juga kasih nilai bagus, berarti kamu memang sudah menggunakan saus ini untuk bahan baku yang cocok, yang untuk digunakan. Oke, sebelum saya lanjut. Saya pengen Nadia sharing nih ke teman-teman, apa sih tingkat kesulitan dari membuat hulandes? Silahkan di-sharingkan ke teman-teman Nadia. Kamu bisa introduce ke teman-teman. Ayo belajar, kamu present ke teman-teman. Hulandes, kemarin saya bikin gini-gini, gak apa-apa. Gak lama itu, Chef, tapi... Diingat-ingat seingatnya, nanti saya lengkapin kalau memang ada yang kurang. Silahkan, seingat kamu. Itu kalau gak salah ya, Chef, bisa kayak... Apa ya... Bisa gitu, gue gak nyatu. Bisa gak nyatu, oke. Kenapa? Gak nyatunya kenapa? Gak ngeset, kok gak? Sampai gak ngeset, kenapa? Lupa, mungkin karena menteganya... Ini karena masih agak panas gitu. Oke, betul. Menteganya panas, diaduk dengan telur gitu kan. Nah, ini jadi pecah ya. Karena pertama adalah telurnya dulu atau menteganya dulu yang diaduk? Telurnya dulu. Telurnya dulu. Setelah telurnya ngeset, baru dikasih mentega. Gitu ya. Sulit gak, Nadia, pembuatannya? Tadi kan bisa pecah nih. Sulit gak waktu itu? Gagal gak? Atau langsung jadi waktu itu? Kemarin beruntung langsung jadi sih, Chef. Beruntung ya? Beruntung. Bagus, itu kata-kata yang bagus ketika memang membuat sesuatu yang memang masih... apa ya, masih baru atau kalian benar-benar suka dengan challenge. Sekarang yulandes dan mayones itu sebenarnya ketika kalian membuat manual atau membuat secara langsung, itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Terima kasih, Nadia. Ya, seanggaknya teman-teman juga nanti, insya Allah, dengan saya kasihkan ini, kalian bisa mencoba. Ulandes ini bahannya ada, pasti di rumah pasti ada. Ya kan? Di rumah pasti ada. Yang not-nya adalah lemon. Lemon ini tidak bisa digantikan dengan menggunakan jeruk nipis yang asam sekali, itu karena di sini asamnya hanya sebatas medium lah. Enggak yang terlalu asam sekali. Itu poinnya di situ. Terus aroma dari lemon orange ini, ini juga berpengaruh untuk pembuatan ulandes. Jadi, ulandes yang paling penting adalah lemonnya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada butter, lada, bawang putih, cuka, merica, lima butir, kuning telur. Nah, Chef, kalau nggak ada lemon, bisa nggak diganti cuka? Bisa, karena sebenarnya fungsi dari lemon ini adalah agar si telur dan minyak itu menyatu. Jadi, semacam pemersatu bangsa ini si lemonnya ini antara si lemak dari butternya, terus protein dari telurnya, itu menjadi menyatu. Seperti itu. Oke, ini caranya. Masukkan bawang putih cincang, cuka, merica ke dalam saucepan. Duduk sampai kering, lalu angkat dari api yang segera didinginkan. Nah, di sini, ketika kalian apinya terlalu, apa namanya, besar, ya kan, itu nanti bawang putih cincangnya itu menjadi gosong. Simmer untuk masakan western itu wajib. Jadi, menggunakan medium burner. Nah, setelah itu, dimasukkan ke stainless pool. Nah, kenapa dimasukkan ke stainless pool? Karena pembuatan holandes ini harus menggunakan sistem brain-marie. Ada yang tahu brain-marie apa? Nadia tahu yang pernah buat? Masak, tapi di bawahnya ada airnya. Iya, di sini sudah ada ya, di dalam ada water bath. Jadi, menggunakan, intinya menggunakan penghantar panas yang di situ antara si bahan baku dan panasnya yang kita pakai itu ada penghantarnya. Di situ menggunakan pool stainless wajib. Karena penghantar panasnya jadi pool stainless. Nah, di sini Nadia, waktu kamu buat holandes, ketika airnya terlalu panas, si telur jadi matang. Akhirnya tidak mengembang. Betul ya, kalau misalnya gagal, biasanya terjadi pertama di situ. Kedua, penggunaan baterai yang masih panas. Ya, penggunaan baterai yang masih panas itu juga menyebabkan si telur ini juga menjadi pecah. Kenapa? Karena baterai yang panas membuat telurnya menjadi matang. Seperti itu. Dimasukkan telur butternya dulu diaduk, setelah itu baru dimasukkan perasan jeruk lemon atau cukak. Cukaknya cukak apa, Chef? Ya, nggak boleh pakai cukak yang sembarangan. Ya, cukak yang disarankan adalah cukak apel, semacam itu. Semacam itu dipakai sedikit aja, itu biar lebih ngeset aja. Tapi yang paling bagus adalah menggunakan lemon juice atau orange lemon itu. Diaduk, ya, diaduk setelah telur mengembang, ini saya langsung ini aja, setelah telur mengembang, baru dikasihkan butter yang sudah dilelehkan tapi harus posisi dingin. Baru diaduk lagi, terus langsung dimasukkan lemon. Lemon setelah ngeset, ya, menjadi menggumpal, menjadi creamy, baru bisa digunakan. Oke, saya tanya lagi untuk, saya tanya yang belum pernah nongol di sini. Siapa ya? Sida Ayunani, selamat pagi Sida. Sida, saya, Sida. Sida, oke. Ya, Sida. Sida mana ini, kok hilang? Sin? Wah, Sida lari ini, Bu. Nggak ada ya? Ini sih katanya jaringannya agak lemah, jadi keluar masuk, keluar masuk. Oke, nggak apa-apa. Yang cowok, yang cowoknya. Yang cowok, boleh saya nama cowoknya nggak kelihatan di sini, Bu. Ada. Oh, keluar dia, gini-nya, nggak ada. Ada berapa cowok di... Cowoknya tinggal dua. Tinggal dua, oke. Oke, ada Panida Putri Ayuning Tias. Ini masih? Panin. Panin, Paninda. Paninda, selamat siang. Siang, Chef. Nah, Paninda, tadi saya udah menerangkan tentang Holandes House. Menu yang diaplikasikan untuk Holandes House apa aja sih? Dan menu yang paling favorit, yang lebih mengerucut menu breakfast favorit yang menggunakan sauce Holandes. Nah, ini kamu kalau searching agak susah tuh nyarinya. Jadi, coba, silahkan. Cari... Kanapai, bukan Chef? Kanapai. Kanapai. Kanapai kan tadi udah tuh disebut sama Nadia. Kanapai. Ya kan? Terus, saya pertanya... Pertanyaannya lebih susah lagi. Menu breakfast yang menggunakan sauce Holandes. Ya kan? Menu breakfast yang menggunakan sauce Holandes. Apa sih? Yang paling favorit. Yang paling favorit. Kalau di Google, egg benedic. Tuh, di Google, Google serba tau ya. Apa lagi, coba? Apa lagi ya? Apa? Yang jelas memang tadi ada Paninda ya, egg benedic. Egg benedic ini menu yang sangat familiar untuk orang-orang Perancis. Untuk breakfast. Menu breakfast. Karena tadi kan disebutkan seafood gitu kan. Tapi kenapa yang favorit kok egg benedic? Ternyata, kalian nanti boleh coba. Ketika si Holandes sauce digunakan untuk pembuatan, makan egg benedic ini. Kan egg benedic itu ada putus egg. Ada beef bacon. Terus ada bread. Itu enak banget. Karena disitu nanti merangsang untuk kita menjadi aktif. Nah, ini buat teman-teman yang masih jam segini masih ngantuk. Besok kalian bikin Holandes sauce. Terus diaplikasikan untuk sarapan. Pasti langsung semangat. Karena asam dari lem ini membuat kita jadi semangat. Menjadi kita lebih terpicu untuk beraktifitas. Oke, makasih Vaninda. Ya, saya memperbolehkan kalian untuk open Google. Harapan saya dengan kalian membaca, mencari pas kalian ingat apa yang saya sampaikan. Ya, daripada nggak ada yang tanya, nggak ada yang jawab, repot nanti malah. Oke? Saya lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan untuk Holandes sauce. Harapan saya besok kalian boleh coba. Biar pun kalian nggak ketemu dengan saya lagi untuk besok. Tapi kalian bisa mencoba. Ini ada pertanyaan yang lain, Seth. Di kolom komentar. Ada dari Nur Kusyami. Kalau BKM House itu sendiri penyimpanan yang tepat bagaimana ya, Seth? Oke, sebentar. Di, gimana tadi, Bu? Untuk besamel, sauce sendiri metode penyimpanan. Metode penyimpanan yang tepat bagaimana ya? Penyimpanannya, besamel ini kalau saya, waktu saya masih di resto atau di hotel, besamel ini tidak awet lama pastinya. Dan penyimpanan yang paling tepat adalah dimasukkan ke dalam botol. Ya, dimasukkan ke dalam botol. Penggunaannya, maksimal saya gunakan kurang lebih 3 hari sampai 4 hari. Itu biasanya saya keluarkan di breakfast. Tapi biasanya kalau untuk full breakfast, Benedict ini ada di e-corner. Si Hollandese ini ada di e-corner atau corner telur. Di sana pasti kalau yang pesan putus ek, kita kasih Hollandese house. Nah, penyimpanan yang paling tepat adalah di dalam botol dan dimasukkan ke dalam chiller atau di showcase. di dingin standar sealer itu dia bakal lebih awet ketimbang dimasukkan di dalam mangkok terus kita tutup dengan plastik wrap. Beda nanti hasilnya. Karena dia nggak bisa ngeset terlalu lama juga ketika si lemak, apa namanya, butter sudah mulai terpisah itu nanti mengangkat ke atas. Dia nggak awet lama. Beda dengan mayonnaise. Karena bahan bakunya sangat-sangat simple. Terus pembuatannya tidak selama mayonnaise. Ya, seperti itu. Nurul. Terima kasih, Nurul, pertanyaannya. Saya lanjut lagi. Oke, ada yang mungkin masih mau bertanya? Sampai saya lihat nih. Saya harus balik lagi ke powerpoint-nya. Silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini udah sauce ke-3 masuk sauce ke-4. Kita cuma ada 6 sauce. Nah, ini hampir-hampir sama. Sauce di sini adalah velote. Velote sauce. Apa sih itu? Sos ini merupakan, saya lanjutkan ya, Bu Sita ya. Sauce yang ini terbuat dari kaldu ayam atau kaldu ikan dan wet sauce. Ya, tadi di situ sebut roux atau wet roux. Sauce sauce itu bisa dihidangkan bersama makanan yang berdasar ayam dan ikan. Bedanya velote ini dengan besamel itu fungsinya, penggunaannya. Kalau tadi digunakan untuk lebih cenderung ke bahan seafood, sekarang ini lebih ke bahan ayam dan ikan. Tidak disebutkan seafood. Ya, karena di sini tidak menggunakan lime. Ya, jadi di sini untuk seafoodnya hanya sebatas ikan saja. Bukan untuk shrimp, karena kalau shrimp itu sangat amis. Dan sayur. Berarti sayuran di sini adalah salad. Oke, saya lanjut. Bahan pembuatan velote. Itu ada bawang pome, chop. Ada tepung terigu. Ada 10 ml kaldu ayam atau chicken stock. Di sini ada mentega. Ada air jeruk lemon, jika digunakan tadi untuk ikan. Ketika tidak digunakan untuk ikan, boleh nggak safe? Boleh, tapi tidak sebanyak tadi untuk besamel. Terus, cara pembuatannya gimana? Panaskan mentega, tomis bawang bombay hingga harum. Masukkan tepung terigu, aduk rata, tambahkan kaldu ayam. Nah, di sini beda. Maaf, untuk velote ini berbeda dengan holandes. Bukan dengan apa, besamel. Jadi, kalau holandes itu kita aduk-aduk-aduk dengan menggunakan panas dari air. Kalau saus ini hanya sebatas penggunaan kaldu ayam. Yang dicampur, terus di situ dimasukkan merica, garam, masak hingga mengental. Ya, tadi di situ ada daurunya. Setelah, sebelum dihitungkan, tambahkan white wine. Tapi di sini tidak disarankan untuk kita. Ya, ini saya, di sini saya tuliskan kenapa ada white wine. Bisa diganti nggak safe white wine-nya? Bisa menggunakan wine vinegar. Atau, kalau kita nyebutnya, cuka apple ya. Cuka apple. Atau, di sini cukup dengan jeruk lemon. Itu penggantinya dari white wine. Sebenarnya, kalau white wine itu difungsikan kan untuk yang benar-benar klasik. Untuk yang benar-benar klasik atau basic saus velote ini. Nah, sebagai salah satu saus dasar atau masakan western dasar saus, velote ini memiliki banyak saus turunan. Dan, diantaranya, belote saus biasanya terbuat dari mentega, wet rue. Ya, tadi kaldu putih atau ayam, ikan stock, kaldu ikan atau fish stock. Rasanya yang creamy, saus putih ini memiliki banyak penggemar atau banyak yang suka. Biasanya, dipakai untuk apa? Ya, itu tadi. Karena dia teksturnya cream, jadi lebih cocok untuk, misalnya, ikan cream soup. Di sini ada shrimp, cream soup, misalnya. Nah, yang creamy-creamy seperti ini, kalau menggunakan velote sangat direkomendasikan. Karena di situ dia hanya menggunakan bahan-bahan yang bisa dikatakan medium. Rasanya tidak terlalu strong, tidak banyak tambahan. Tapi, yang ditonjolkan adalah dari, apa namanya, creamy-nya. Yang ditonjolkan dari creamy-nya dari saus ini. Oke, pertanyaan saya tidak jauh dari seputar velote. Selain tadi digunakan untuk cream soup, velote ini sangat cukup digunakan untuk apa? Meliana Putri Susanti, silahkan. Halo. Meliana. Halo, halo. Koneksi saya hilang, Pak, ya. Halo, saya, ya, silahkan. Enggak, kok, enggak hilang, Pak, di sini. Enggak, ya. Oke, saya kira hilang, koneksi saya. Yang lain, yang lain, itu tadi Meliana, ya? Meliana, Meliana Putri. Silahkan, Meli. Silahkan, Meli, Mbak, Meli. Ada yang pernah buat, enggak? Selain Hollandes, tadi Nadia pernah buat. Velote ada pernah buat, enggak, saus velote ini? Teman-teman? Belum, Sef. Belum. Irbah lagi ini, Irbah. Terima kasih, ya, Irbah udah aktif. Nah, ini Melia Putri. Ilang lagi koneksinya. Si, sudah tadi, udah, tapi enggak, nonggol. Si Sindha Ayu. Sudah bisa on? Buka, teman-teman. Yang lain, ayo. Ini mungkin makin siang. Makin siang, kayaknya makin pada nantuk loh ini, Bu Sita. Iya, kayaknya perlu mencoba membuat Hollandes ini. Itu, pokoknya besok challenge, coba, di-challenge teman-teman kita, kalian buat Hollandes, bisa dipresentasikan. Betul, biar semangat ya. Hollandes tuh enak banget. Coba, kalau ini di buat Ekbenedik minimal. Ini, teman-teman, ini kita sudah mendatangkan Chef Anton, ya. Karena waktunya cukup sebuah sekali. Jadi, diharapkan teman-teman memanfaatkan waktu ini untuk tanya untuk... Ayo, tanya semakin yang mungkin. Iya. Tadi di luar apa? Boleh ya, Chef? Tapi kalau untuk di luar topik, silahkan nanti di akhir. Boleh, silahkan. Silahkan, nanti di akhir, boleh. Sangat boleh. Iya. Ayo, teman-teman. Halo. Tepatau ada yang beride membuat bisnis dengan saus-sausan ini? Sangat boleh sekali. Ayo, silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Ini kalian pasti besok saya yakin ini banyak yang buat di sini. Ya. Yang kelima, saya lanjut ya, Bu Sita, ya. Kalau nggak ada yang tanya, ya. Jangan pada tidur, ya. Silahkan. Ini saus yang sangat favorit, familiar, ya. Dengan bahan yang pasti ada di rumah, saya yakin. Ya. Di sini ada, saya lanjut dulu, Bu Sita, ada tomato sauce. Nah, di sini saya jelaskan saus yang satu ini udah sangat familiar, seperti tadi saya bilang. Lidah dan telinga kita semua, gitu kan. Tomat yang bisa ter... Tomato sauce yang bisa dipulai dari purê tomat, ditambahkan kaldu dan roux, ya. Simpel banget ya, purê tomat atau tomato ponkis, kalau misalnya nggak ada purê tomat, hanya dibutuhkan sedikit penambahan. Ada mirpoa, ya. Kelusannya mirpoa ikri, tapi bahagiannya mirpoa. Ada bay leaf, pasta tomat, dan bumbu lainnya. Apa aja, saya, bumbu lainnya? Nah, karena tadi saya bilang, pembuatan menu itu, basicnya kalau tomato sauce ya ada tomat ponkis, purê tomat, atau pasta tomat, ya. Yang merek, kalau mereknya yang paling bagus, merek Del Monte pasti. Karena aromanya bagus, warnanya tidak terlalu berlebihan, gitu kan. Dan standar, saus Del Monte, silahkan dicatat. Nanti sedikit pasti saya review di akhir. Untuk tomat, tomato sauce ini, ya, bisa digunakan sebagai bahan pelengkap pasta, makanan continental pastinya, yang lain yang berdasar daging merah, ataupun ayam. Sebelum saya lanjut, yang dimaksud dengan daging merah ini, nanti masuknya ke saus apa, ya. Silahkan. Silahkan. Anissa. Nur Baiti, silahkan. Ada yang tahu enggak? Tomato sauce digabungkan dengan... Yuk, Anissa, jok. Anissa, selamat siang. Silahkan, Anissa. Hilang nih sinyalnya nih, kayaknya, Anissa. Halo, tidur. Ada yang tidur enggak nih? Yang tidur angkat tangan. Yang tidur angkat tangan, ya, enggak kelihatan. Irbah deh, Irbah. Ini Irbah nih. Saya suka nih sama Irbah nih. Irbah. Assalamualaikum. Bangun, bangun. Assalamualaikum, Stan. Irbah. Yang afih dari tadi, yang itu-irah aja ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya kasih pertanyaan di akhir, silahkan dirilah, Ibu. Kita. Irbah, tadi kan disitu saya udah bahas nih, tomato sauce. Ya kan? Kalau tomato sauce saya tambahkan dengan daging merah, nanti jadi apa sih, Irbah? Kamu tahu enggak? Jadi menu apa itu? Jadi saus apa itu? Aduh. Kamu bayangin nih, kalau kata Spongebob tuh berimajinasi, kayak gitu kan. Coba kamu bayangin nih, ada kamu punya tomato sauce, terus kamu punya daging. Apa yang mau kamu buat? Burger mungkin. Burger? Terima kasih. Steady sauce burger, gitu kan. Oke, jadi gini. Gak tahu, saya. Kamu punya tomat press. Meatball. Kamu punya daging giling. Ada dua bahan baku yang ada di depan kamu. Kamu pengen buat apa sih? Bisa enggak dua bahan baku ini kamu buat? Iya. Apa kira-kira? Apa ya? Burger bisa, Seth. Bisa. Buluk knife. Daging gilingnya kamu buat burger patty-nya itu. Saus tomatnya kamu bikin corn case, terus nanti dijadikan satu. Bisa aja hangat. Tapi yang paling tepat adalah, kalau yang masih berhubungan dengan saus, ketika kamu ketemu tomat dan daging giling, ya paling tepat adalah dibikin buluk knife. Atau buluk knife. Gitu kan? Oke. Yang lain. Mungkin ada yang masih usul. Seth, saya kalau ketemu tomat. Dibikin apa yang tadi kurang jelas? Oke, dibikin apa? Dibikin kalau ketemu tomat, fresh, sama daging giling, bisa dibikin saus buluk knife. Atau buluk knife. Kenapa seperti itu? Karena memang itu yang paling familiar. Tapi, tambahan-tambahan. Tadi di sana, di sini sudah ada ya. Tambahannya ada berbagai macam. Ada riftung, ya kan? Ada riftung, bisa dikasih daun basil, bisa dikasih rosemary, enggak, Seth, boleh. Sesuai dengan kreasi itu tidak ada yang salah, ya. Tapi, basicnya harus tepat. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Marita dan siapa Bu Sita yang pertama? Saya lupa namanya. Halo. Irba, Seth. Irba. Irba dan Marita. Irba dan Marita. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Nih. Saya mengharapkan nanti, ini saus yang wajib kalian coba, selain Hollandese. Tingkat kesulitan sama antara Hollandese dan mayonnaise. Tingkat kesulitannya sama, challenge-nya sama. Harapan saya, ketika nanti kalian mendapatkan tugas, dua basic saus ini yang kalian buat. Ya, karena ini saus mayonnaise ini turunnya sangat banyak. Ya kan? Kita bahas tentang mayonnaise. Nah, mayonnaise terbuat dari minyak. Bahan pengental berubah kuning telur. Perasan jeruk nipis. Basicnya cuma tiga itu. Sikit mustad, cuka ini adalah bumbu. Mayonnaise sering dijadikan saus cocolan. Tentang goreng, ya, frankfes, ataupun yang lainnya. Olesan pelengkap berbagai jenis varian fast food. Ya, burger tadi disebutkan kan, tidak pakai mayonnaise juga. Tambahan pembuatan kue. Sangat bisa. Bisa, cuman kita nggak familiar untuk mayonnaise buat sendiri tambahan kue. Nah, bahan-bahannya, disini bahan lengkapnya ada. Karena mayonnaise itu ternyata kalau kita buat sendiri, nanti kita bisa menentukan, oh ini mustadnya kurang berasa. Oh ini masih kurang L&P sauce. Ya, ini adalah bahan pembuatan mayonnaise yang lengkap. Nah, ada yang jelas, ada egg yolk atau kuning telur, mustad. Ada lem, ya, lem juice itu jadi orange, lem orange. L&P sauce, ya, ada cuka. Terus disini ada salt oil. Terus tambahnya salt paper. Nah, cara membuatnya, masukkan egg yolk, mustad, dan vinegar. Salt paper, terus diaduk di dalam bowl. Nah, dengan menggunakan ballon whisk. Ini challenge-nya. Kalian mengaduk dulu sampai, nge-set dulu bahan-bahan tadi, sampai si telur agak mengembang. Ya, hati-hati hingga merata. Karena kalau nggak hati-hati, harus konstan. Hati-hatinya itu bukan setirnya yang pelan, tapi harus, apa namanya, konstan. Harus, iramanya harus tidak berubah-ubah. Karena kalau berubah-ubah biasanya petah. Ya, kalau lambat, ya lambat terus. Kalau cepat, ya cepat terus, seperti itu. Nah, tuangkan salt oil dikit-sedikit sedikit. Paling aman, pembuatan disini adalah dua orang. Tapi sendiri pun bisa. Asal salt oil-nya nanti menuangkannya benar-benar sedikit-sedikit. Jadi, tuangkan, katakanlah satu sendok. Kalian aduk lagi, tunggu sampai nge-set. Baru kalian tuang lagi. Aduk lagi, sampai nge-set. Begitu seterusnya sampai si salt oil-nya habis. Jadi, jangan 150 cc kalian tuang langsung, karena itu nanti pasti pecah. Jadi, sedikit demi sedikit. Nah, setelah mengental dan salt oil ini habis, pastinya harus mengental. Itu saat mayonaise sudah bisa digunakan. Seperti itu. Nah, saya tanya lagi. Ada yang pernah buat mayonaise sebelumnya secara humit atau secara manual? Kalau makan, saya yakin teman-teman sering makan mayonaise. Tapi, membuat yang benar-benar handmade kalian pernah enggak? Saya tanya, yang belum pernah saya tanya. Nina. Nina, silahkan. Halo. Halo, halo. Ih, kodex saya hilang apa ya? Ada yang bisa jawab? Halo, Chef. Iya. Yang lainnya berhenti ya? Halo. Halo. Yang lainnya, kenapa berhenti? Teman-teman? Ini siapa nih? Irbah lagi, masa Irbah? Dari tadi Irbah terus? Irbah. Dimara, dimara. Dimara itu. Belum, sepertinya. Belum lagi ya? Yes, kamu. Bu Sita, saya boleh ngasih challenge sih. Saya tertarik nih sama Irbah. Kamu kasih challenge buat mayonaise. Nanti hasilnya dikirim ke Bu Sita. Aduh. Boleh, boleh. Aduh. Irbah, saya kasih challenge kamu. Ya, baik. Buat mayonaise. Tapi harus dengan live minimal kamu videoin, kamu kirim ke Bu Sita. Atau nanti saya kirim ke default ke saya juga boleh. Ya. Bikin mayonaise. Itu gampang-gampang susah. Nilai gak ini, Bu. Dapat nilai gak Bu Sita? Pasti. Pastilah. Dapat nilai gak itu. Oke. Pasti nilai. Yang lain juga boleh. Ketika nanti ini. Oke, challenge dari saya lantun. Membuat mayonaise. Silahkan kirim ke Bu Sita. Nanti saya nilai. Gitu ya. Pasti juga ada tugas juga dari Bu Sita kan untuk pembuatan video masak kalian. Ya, gak usah jauh-jauh buat saus dasarnya semacam ek benedik yang belum bikin saya kasih bocoran nih. Kalian bikin ek benedik misalnya. Dengan bahan baku yang ada gak usah kemana-mana. Karena ek benedik ini sangat simpel. Cuman telur. Dibikin putz eggs. Terus disitu kan sangat mudah dan pasti ada di rumah. Nilai kalian pasti tinggi. Daripada kalian bikin repot-repot. Simple ek benedik. Cuman challenge-nya yang sangat besar. Nilainya yang sangat besar. Karena apa? Untuk membuat holandes saus itu susah. Ketika kalian berhasil, pasti nilai kalian besar. Bagus pastinya. Oke, saus yang terakhir. Mayonnaise. Kalian pasti tahu pengaplikasiannya. Kalian pasti tahu apa namanya untuk dibuat penuh apa. Ya kan, fish finger tartar saus. Nah, tartar saus ini salah satu turunan dari mayonnaise. Sekarang pertanyaan saya. Selain tartar saus, mayonnaise bisa diaplikasikan ke atau saus turunan ke. Apa aja? Banyak banget basic ya. Dari mayonnaise ini. Afrila dan Nisa. Silahkan. Izin, Chef. Kalau mayonnaise. Nah, ini coba. Pak baca dulu ya, Nurul ya. Izin pertanyaan, Chef. Saya kasih izin, Pak Nurul. Kalau untuk bechamel. Oh, bawahnya lagi. Sorry. Kalau mayonnaise menjadi cair, itu teknik mengaduk yang salah atau gimana ya. Jadi gini. Teknik mengaduk salah bisa. Tapi yang paling penting adalah menuangkan. Tadi saya bilang, yang paling penting adalah menuangkan si olive oil ke dalam adonan yang sudah kita aduk. Karena kalau olive oilnya, bahasa Inggrisnya keblondroen. Tahu ya keblondroen ya. Kebanyakan kayak gitu. Itu pasti nggak bisa ngeset antara telur sama si minyak. Seperti itu. Nah, kalau mengaduknya ini aman ya. Kalau kalian aman, pasti jadinya. Menggunakan mixer bisa nggak? Bisa aja, tapi kecepatan yang rendah. Paling rendah. Tapi itu harus cepat kalau menggunakan mixer. Tapi celahnya bukan menggunakan mixer. Harus menggunakan tangan. Nah, teknik mengaduk ini sangat penting. Karena keberhasilan mengaduk dari mayonnaise ini ditentukan dengan tempo. Jadi kalau misalnya kalian mengaduknya, temponya pelan, ya pelan terus ya cepat juga harus cepat. Kalau udah gagal gimana, Chef? Bisa diakalin nggak? Bisa jadi bisa, bisa jadi nggak. Contoh, mayonnaise yang udah sedikit pecah, itu kalian, apa namanya, brand merry dia ke dalam minyak panas atau di atas es. Itu bisa. Yang paling efisien adalah ditaruh di atas bungkaan es, terus kalian aduk lagi. Itu nanti dia bisa sedikit membantu kalau belum parah pecahnya. Begitu, Mbak Nina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau saya kasih pertanyaan nih ke, siapa ya? Nadia deh, tadi juga Nadia nih banyak tanya nih, sekarang hilang. Jangan tidur ya, Nadia ya. Jangan tidur ya, Nadia ya. Nggak, Chef. Oke, Nadia, saya pengen tahu nih, mayonaise, turunan dari mayonaise apa aja? Saya pengetahuan kamu aja, coba. Sausen Island. Sausen Island. Terus? Aduh. Lupa, Chef. Lupa. Nah. Juga populer kan Sausen Island ya, yang pernah bikin Sausen Island. Ya, pernah bikin Sausen Island. Apa aja bahan bagunya? Mayonaise terus dicampur dengan saus tomat. Saus sambal. Saus sambal, saus tomat kali. Saus tomat, jangan saus sambal. Saus penelan Indonesia itu kalau pedas nanti. Tartar saus, Chef. Tartar saus, Chef. Terus, apalagi? Koktel saus. Oke. Koktel saus apa tuh, bahan bakunya? Pakai krim. Tomatokon case. Sama saus worse, worse eter. Saus worse eter. Oke. Kalau untuk tartar saus, kalau untuk tartar saus, yang paling penting di situ bahan baku yang utama apa sih? Putih telur dan gerkin. Putih telur dan gerkin. Oke. Nah. Ada yang lain? Ada yang lain? Bisa tahu saya itu sih, Chef. Oke. Jadi yang paling simpel emang tadi apa? Nadia, Toson Island ya. Karena cuma tinggal ditambahkan saus tomat. Udah jadi beda gitu kan. Udah jadi namanya beda lagi. Udah keman mayonaise lagi. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin yang lain? Atau mungkin Bu Sita silahkan ada yang disini tanyakan kalau dosennya suruh tanya ya. Belum sih. Saya cuma mau menambahkan aja untuk teman-teman. Silahkan. Materinya sangat simpel ya, Chef ya. Tapi aplikatif. Jadi, kalau saya ambil kesimpulan dari presentasi di awal tadi. Saus-sausan ini bisa teman-teman aplikasikan ke dalam hidangan yang akan teman-teman buat di rumah. Dicoba gitu. Atau kalau misalnya ada ide. Oh, mau bisnis apa ya? Dengan saus. Nah, bisa sekali. Atau malah ada ide membuat saus instant gitu ya, Chef ya. Di musim kayak gini. Jika orang banyak di rumah, banyak mencoba memasak. Nah, kenapa enggak kita memanfaatkan peluang itu dengan membuat saus, kemudian kita kemasin di dalam botol, kita jual. Ya, jadi gini. Dari enam saus ini, teman-teman bisa mengaplikasikan yang jelas, yang bisa diperjual belikan. Yang saya kira-kira rekomendasikan adalah tomato sauce yang sudah diolah kematan menjadi bulunya. Itu bisa dijual sausnya aja. Dan harganya mungkin bisa sedikit lebih tinggi ketimbang saus yang lain. Dan tagline-nya, kalau ketika kalian membuat mayonnaise, market kalian adalah misalkan kalian menawarkan di situ adalah handmade atau homemade mayonnaise. Dengan varian rasa mayonnaise keju atau apa, semacam itu. Itu juga lebih menarik ketimbang, apa namanya, kalian membuat misalnya, apa namanya, fish finger dengan mayonnaise biasa misalnya. Itu orang, ah, fish finger dijual. Misalnya dijual sudah digoreng. Jangan cuma seperti itu, mayonnaise-nya terpisah, fish-nya yang sudah dipanir, tapi yang masih frozen food atau masih berupa ikan beku, itu kalian jual yang ready to cook. Jangan cuma yang ready to eat. Jadi pengaplikasian untuk bisnis itu sebenarnya banyak sekali. Kalau misalnya yang tidak berensiko adalah kalian menjual yang ready to cook. Jadi kalian jual yang bahan baku yang masih mentah biar mereka berkreasi sendiri. Nah, contoh ketika pembuatan tadi dikasih yang lebih e-catching atau yang lebih menarik lagi. Misalnya dengan Tosun Island. Nah, Tosun Island-nya ini terpisah, mayonnaise-nya dipisah, tomat-nya dipisah, gitu kan. Syukur-syukur lada garamnya juga dikasih sedikit dipisah. Nah, biar apa? Si pembeli ini juga merasa mereka berkreasi, membuat. Harganya sedikit mahal dibandingkan beli di restoran yang sudah ready to eat, tidak apa-apa. Tapi mereka bisa berkreasi di situ. Mungkin pembuatan fish-wingernya nanti sama mereka digarnish sendiri atau seperti apa, itu lebih menarik. Ditambahkan buku panduan untuk membuat atau saran panduan untuk membuat menu fish-wingernya ini bisa diaplikasikan untuk menjadi menu apa misalnya. Itu lebih menarik. Karena apa? Bisnis yang sekarang ada, kalau kalian hanya menjual yang sudah ada di pasaran, kembali lagi, itu prosesnya sangat panjang. Dan untuk menarik customer atau konsumen, itu kalian harus punya signature dish atau menu yang memang hanya di tempat kalian saja yang ada. Menu signature-nya harus ada. Seperti itu. Jadi, nggak cuma hanya jual, ah aku pengen jual katsu, udah ditepungin, udah jadi, tinggal makan. Nggak menarik sekarang. Yang menarik adalah gimana caranya kalian bisa mengemas sebuah kemasan produk yang si customer ini bisa tertariknya adalah misalnya, aku pengen masak sendiri, aku pengen berkreasi. Di situ, kembali lagi, kalian kasih semacam print kecil saja, panduan. Memasak, tadi saya bilang, katsu menjadi rice bowl misalnya. Ya kan, kalian jual katsu-nya, kalian jual sosteriaki-nya. Ya kan, di situ tapi kalau mau jadi rice bowl gimana? Ya ini panduannya, cara memasaknya di situ ada. Resipinya ada, metode cooking-nya ada. Itu lebih menarik saya kira. Boleh kalian coba. Karena yang sekarang itu, yang paling penting adalah gimana caranya biar orang-orang ini masih tetap di rumah, tapi beraktifitas, berkreasi, nggak cuma go food aja gitu kan. Kalau kadang-kadang jenduh juga, makan cuma pesan go food, makan selesai. Kadang-kadang kalau ada yang pengen beraktifitas, aduh, males nih, tepungin ayam untuk jadi katsu gitu kan. Eh, udah ada yang jual, yang ready to cook, nanti di situ tambahkan resipinya. Itu salah satu contoh aja. Gitu. Oke, dari saya itu, Bu Sita. Selebihnya saya pengen TikTok. Pengen banyak ditanya sama teman-teman. Silahkan. Oke, ini 20 menit. 20 menit. Ini kita pertanyaan ya, jadi silahkan menfaatkan teman-teman boleh tanya bisnis, boleh tanya materi yang tadi. Yang jelas, jangan lewatkan kesempatan ini karena teman-teman di sini sudah kita fasilitasi, ketemu sama ahlinya, jarang-jarang loh kita tanya-tanya tentang bisnis. Karena Chef Anton ini konsultan bisnis, jadi kalau teman-teman mau buka resto, silahkan konsultan sama Chef Anton ini, sudah keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Baru jawab balik, Pak. Ya, itu namanya juga Indonesia, Chef. Untuk setting resto, jadi kalau kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini, sayang banget. Apalagi di musim kayak gini, teman-teman kan di rumah banyak waktu luangnya ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk sambil kuliah, sambil jualan, bisa tetap produktif dua-duanya. Jadi ya, Chef ya? Iya, yang saya harapkan nanti malah saya bisa, bisa apa ya, istilahnya ngasih infoan buat teman-teman. Silahkan, Chef, saya pengen duit ini kendalanya seperti apa, saya usaha saya seperti ini kendalanya gimana, berputusnya apa. Dan gratis, ya kan Bu? Gratis loh, gratis. Silahkan. Kita tekankan lagi, ini gratis, teman-teman bisa ketemu sama Chef Anton. Atau teman-teman bisa mengkonsultasikan resep yang kemarin sudah teman-teman buat videonya. Jadi kemarin kita ada challenge, Chef, kita membuat video dari resep yang teman-teman buat. Mungkin teman-teman di sini bisa konsultasi, kemarin bikin apa, kemudian kelemahannya apa, kekurangannya apa, bisa dikonsultasikan di sini. Chef Anton akan membahas semuanya. Ya, silahkan. Yang sudah buka nih, terutama, silahkan. Saya ingin tahu nih, ada kendala apa. Yuk teman-teman, ada yang mau mengkonsultasikan? Jarang loh. Saya, Chef. Oh ya. Pak Marissa. Silahkan. Oke, silahkan dibuka kameranya, Fred. Oke. Kan saya, waktu itu kan saya bikin sandwich. Saya bikin yang sandwich dari Amerika itu grilled cheese. Grilled cheese sandwich. Nah, saya masih bingung, saya kan cari resep di detail kan. Ada yang pakai keju yang red cheddar. Terus yang grilled, ada yang mozzarella. Nah, itu sebenarnya kejunya itu yang sebenarnya resep asli dari Amerika itu yang mana gitu loh, saya. Keju ikat, kejunya itu. Keju yang asli dari? Enggak, maksudnya kejunya yang dibikin itu apa? Cuma mayonnaise doang sama yang keju red cheddar itu. Gini Mbak, tadi kamu bikinnya sandwich ya. Halo. Iya, Chef. Nah, bikinnya sandwich. Iya. Influen kamu bikin sandwich, waktu itu dari mana? Kenapa kok kamu ingin sandwich? Pertanyaan saya di situ dulu. Itu kan kejadian dari... Gimana Mbak, putus-putus maaf. Ada pilihan kanser, ada pilihan... And with nasa. Nah, putus-putus, Red. Bisa ini, diulangi lagi. Reta, mungkin ini jaringannya di tempat Reta ini. Masih putus-putus. Halo, Maretta. Maretta. Masih putus-putus? Maretta. Kemarin kan saya milih... Iya, Bu. Nah, sekarang bisa. Kemarin kan milihnya sandwich. Nah, saya milih resetnya yang grisis itu, Seth. Dari dosen itu kan ada pilihan. Nah, saya milihnya sandwich. Terus kan saya sekarinya reset yang grisis itu dari Amerika. Gimana, Seth? Masih putus-putus ya, Mbak. Oke, jadi gini. Poinnya. Poinnya Mbak Marita ini pengennya seperti apa? Poinnya aja. Putus-putus tadi soalnya. Gak begitu denger. Gimana, Seth? Poin pertanyaannya apa tadi, Mbak Marita? Coba diulang. Kalau enggak, di-chat aja. Poinnya di-chat ke grup biar saya tahu. Biar saya baca aja. Kamu chat dulu ya. Saya pake judulnya itu loh. Iya. Kejudulnya itu kan saya searching di resep di Google. Itu ada yang pake red cheddar doang sama yang keju biasa. Ada yang pake keju mozzarella. Ada yang pake keju Google. Sebenarnya itu pakenya kejunya yang apaan itu, Seth? Kalau pake yang cheddar, slash cheddar, untuk sandwich itu lebih cocok. Memang. Iya kan? Kalau kamu pake yang quick meal, itu harus di-burn kan dia. Harus dipanaskan. Dan quick meal itu rasanya lebih asin. Nah, sebenarnya pemilihan keju, pemilihan keju ini tadi, kalau yang paling sesuai adalah yang memang yang slash cheddar. Seperti itu. Ada yang orange, yang warnanya orange, keju yang import. Itu yang orange, keju orange itu lebih cocok. Tapi, sekarang saya tanya. Ketika kamu membuat sandwich yang hanya cuma sandwich yang bisa dikatakan sudah familiar, itu pasti menggunakan sandwichnya yang sister cheddar gitu kan. Sekarang, kalau misalnya kamu bisa nggak menggunakan mozzarella? Sangat bisa. Tapi, varian dari sandwichnya harus dirubah. Misalnya, kamu menggunakan sandwich yang isinya semacam pizza misalnya. Di situ, all about meat. Ada sosis, ada smoke beef gitu kan. Terus kamu kasih mozzarella. Itu akan lebih cocok. Tidak ada yang bagusnya apa gitu kan. Tapi, memang lebih cocoknya seperti ini. Tapi, saya bilang. Kalau untuk yang idealnya, menggunakan yang slash cheddar. Itu cukup. Jangan menggunakan, kalau yang tidak diperolehkan, untuk menggunakan kutil yang langsung dimakan. Karena, kalau kutil yang langsung dimakan, itu rasanya nanti pasti asin dan tidak direkomendasikan untuk langsung dikonsumsi. Karena, dia paling nggak kalau kutil itu harus dipanaskan. Karena, kutil ini kan sebenarnya pengganti dari mozzarella. Jadi, cheese yang melting, yang lebih murah. Ada itu kan yang kutil dari kraft kalau nggak tahu. Itu seperti itu. Ada lagi, Mbak Marita? Silahkan. Ya, Wain. Saya mau tanya. Apa ini? Coba dulu. Irbah atau Marita, nih? Irbah, seperti itu. Raras, Raras. Tadi, kayaknya Raras ini, ya? Iya. Mau tanya. Oke, saya persilahkan dulu. Oke, silahkan Raras. Tadi, Raras, nih. Saya persilahkan dulu teman-temannya. Hold dulu. Coba di-hold dulu. Chef, kan saya tuh mau bikin panah gota. Nah, itu tuh karena di sini tuh kemarin cari gelatin tuh nggak ada kan, Chef. Itu kalau diganti pakai kayak jelly gitu, gimana, Chef, nanti jadinya? Oke, pertanyaannya. Terus sama, ini, Chef. Kalau panah gota kan pakai whipped cream, ya, Chef. Tapi tuh saya cari whipped cream yang kecil itu, whipped cream cair, nggak ada. Terus kalau diganti santan gitu, nanti mempengaruhi nggak, Chef? Oke. Iya, makasih. Tadi siapa? Mbak... Aduh, bentar. Jadi, panah gota, satu, gelatin diganti jelly atau agar sangat bisa, ya. Tapi nanti teksturnya yang kalau kalian mau menggantikan si gelatin ini, kalian saya sarankan pakai merek yang, apa namanya, agar, kan biasanya pakai swalo itu ya. Ada agar lagi yang satunya lagi, agar, apa tuh, nutridel, nah, itu lebih bagus nanti hasilnya. Tapi jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu nge-set, itu malah jadi, jadi, bukan jadi panah gota lagi, jadi agar-agar nanti, jadi agar-agar susu malah. Jadi, cuma cukup sedikit. Itu saya, kebetulan, ini pengalaman saya, waktu saya berjuang untuk mendapatkan, apa namanya, proyek waktu itu di Lemhanas di Jakarta. Waktu itu nilai proyeknya, maaf, saya ini, itu kurang lebih 5 M per satu tahun. 5 miliar per satu tahun. Dan di situ saya, masa, saya diminta dari salah satu catering yang terbesar di Jogja untuk bersaing di sana. Di sana, sebutnya, apa namanya, waktu itu, sepertinya apa, kompetisi apa. Jadi, dia tiap tahun ada, lelang-lelang proyek gitu. Nah, di situ nilai tak panah gota, sedangkan di sana nggak ada gelatin. Akhirnya, saya ke warung, saya beli nutridel. Alhasil, alhamdulillah, malah justru lebih, apa ya, hasilnya lebih siluki, dan dia lebih soft gitu loh. Karena di situ nggak pakai gelatin, saya ganti nutridel, ternyata hasilnya lebih bagus. Untung saya nggak pakai yang swalu. Kalau swalu, biasanya hasilnya terlalu keras. Nah, itu nanti lebih ke pakenya nutridel. Kemarin saya kasih nutridel. Alhamdulillah, saya langsung kepikiran nutridel. Karena kalau nutridel kan dia lebih soft ya, ketimbang ini. Jadi, nggak lebih mendekati fungsi dari gelatin. Waktu itu saya berpikiran seperti itu. Dan hasil, alhamdulillah, proyeknya juga dapat waktu itu. Terus banyak yang suka sama panah kotanya. Gitu, Mbak. Jadi, jangan pakai yang, apa namanya, jangan pakai yang swallow, jangan, karena dia terlalu keras, terlalu nge-set, mending pakai nutridel. Tapi jangan terlalu banyak. Dan dikit aja. Waktu itu, saya bikin untuk 50 porsi itu. Karena saya kan belum pernah ya, pakai nutridel. Itu pertama kalinya. Saya ngasihnya cuma dikit-dikit. Saya lihat, jadi nanti ada kayak semacam plastik gitu. Jadi, kayak kertas plastik gitu. Kita cek kekentalannya. Jadi, kekentalannya itu cuma time, kalau kita bikin capcai. kental, itu nanti setelah dia, nggak terlalu kental ya, teman encer, kita bikin capcai itu, nanti kita diamkan, dia nge-set, bagus banget. Nggak terlalu keras, nggak terlalu jelly banget. Ya, saya sarankan pakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak diganti dengan santan? Boleh aja, tapi dengan rasa yang berbeda. Karena identik dari, panakuta ini kan creamy dari, pasti kalian kalau nyebut merek, chef paling bagus ya, elek cream. Jangan diganti yang lain, karena rasanya pasti berbeda. Kalau diganti dengan santan, alhasil pasti nanti rasanya sudah nggak jadi panakuta lagi. Ya kan? Karena panakuta itu identik dengan creamy. Dan krim dari santan ini, bisa dikatakan berbeda, sangat berbeda sih. Jadi kalau memang nggak ada krim yang kecil, itu bisa diganti. Ini nggak sih? Ya, bisa aja secara tekstur, secara visual, tapi secara tisnya, itu nanti pasti jauh sekali. Berbeda sekali. Bisa jadi, jangan nyebutnya, jadi jangan panakuta. Ya kan? Jadi, disesuaikan. Kalau memang khusian, disesuaikan. Jangan sampai kita salah sebut. Nanti malah dikira panakuta kali nanti, Mbak. Ya kan? Malah dikira ke panakuta kali, memang repot ditanya. Oke, ada lagi Mbak ini. Ada lagi Mbak siapa? Narasti Endah. Jadi gini, kalau misalkan kamu pengen digantikan, minimal, bahan yang lebih mendekati. Kamu nggak ada krim ele, gitu kan? Kamu beli aja susu full cream, atau kamu beli creamer. kok creamer bisa ya, Chef? Bisa, bisa. Jadi, kan ada creamer yang powder, gitu kan? Ada creamer yang kaleng, itu lebih kamu gantikan seperti itu. Ya, jadi penggantiannya jangan terlalu jauh. Kalau Western, ya, bandingkan dengan yang, kalau cream apa sih, yang, 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 yang dicari, oke, panakuta, teksturnya creamy, teksturnya seperti ini, piece-nya seperti ini. Kamu bandingkan, kamu gantikan dengan yang mendekati, jangan terlalu jauh. Ya, kamu bisa pakai, contoh, ada Russell creamer semacam itu ya, ada yang powder itu, ada yang dari Nestle, ya kan? Nestle yang creamer powder itu ada, tapi yang paling bagus yang gimana? Kalau misalnya lebih hemat lagi, pakai susu yang full cream, yang diamond itu, yang merk diamond, yang biru. itu creamernya, itu lebih dapat, jadi kamu menghematkan, tinggal, tinggal nambahin, apa, creamer yang powder, misalnya, seperti itu. Jangan digantikan yang terlalu jauh, nanti, namanya jangan dikasih nama, panakota. Panakota low budget. Panakota low budget. Ya, gitu ya, Mbak, Mbak Narasi ini, ini mudah-mudahan berguna banget, tapi yang jelas, tolong ketika menggantikan ingredient, itu nanti penyebutan atau penamaan dari menunya juga diperhatikan. Ya, kalau masih mendekati, bolehlah, kita kasih dengan panukota KW, atau panakota low budget, misalnya, tapi kalau creamnya digantikan dengan santan, ya itu udah, bukan panakota lagi, karena apa? Basic piece-nya, itu kan harus ada creamnya, seperti itu. kan kalau panakota bersantan, misalnya, kan bisa jadi kan, namanya dirubah. Jadi, ketika orang makan itu, ekspetasi panakota, ketika saya menyebut panakota, uh, creamy. Ya kan? Iya sih. Creamy, seperti itu. Ketika saya makan, loh, rasanya santan. Nah, itu malah, apa ya, brand yang gagal, seperti itu. Baik, pertanyaannya Mbak Narasri Indah. Iya, share. Selamat mencoba, tutup semangat. nanti misalkan ini, boleh ditanyakan, atau mungkin kalian mau bertanya, Chef, ini, saya pengen bikin ini. Pia WA, minta besita nomornya, silakan, ya. Iya, share. Terima kasih. Sama-sama. Terus ada, siapa tadi? Irbah, apa siapa yang mau nanya? Silakan. Yang lain. Pertanyaan yang lain. Ini dari Nina. Nina. Ruhalisa di kolom chat. Oke. Sebentar. Di kolom chat ada, Nina ya. Sipasih, oke. Mahreta, maaf saya, sudah dibutuh-butuh. Sudah. Sudah, ini bu, Sipas. Log, besamel, metode penyimpanannya. Maaf, saya. Oke. Ada yang lain mungkin? Kalau misalnya. Mau bertanya, Fes? Iya. Irbah, dari-diri lagi. Silakan, Mbak Irbah, saya mau menjawab. Kan gini, orang lingkungan di tempat saya kan, orang-orang Jawa. Nah, gimana sih cara promosinya, masakan-masakan yang masih asing di telinga mereka? Atau masakan kontinental dengan saus-saus yang telah kita bahas tadi loh, Sef. Sedangkan mereka kan lebih sukanya dengan masakan-masakan Nusantara atau Jawa. Nah, itu bagaimana cara mempromosikan kita makanan yang asing tadi. Oke. Baik. Mbak Irbah, ketika kamu tahu market kamu adalah orang-orang yang edik dengan Indonesian food, gitu kan. Gimana cara penamaannya? Misalnya, kamu buat stick, gitu kan. Kalau kamu buat stick. Ini kan orang pasti berpikiran, apa namanya, katakanlah, wah ini makanan Eropa nih, kebarat-baratan nih, kayak seperti itu. Kamu buat stick dengan ingredient lengkap. Ada sayur, ada tentang, gorengnya, ada ayamnya, gitu kan. Sekarang kamu ubah penamaannya. Bisa nggak? Bisa banget. Misalnya, kamu buat ayam crispy, saus, katakanlah, saus kraton misalnya. Ya kan? Ayamnya tadi, ya saya stick crispy. Atau, ayam crispy, saus mataram misalnya. Atau mungkin saus crispy, dengan, dengan saus sambal matah misalnya. Jadi, ketika kamu jual, variannya ada banyak. Kamu yang menggunakan brown sauce, kamu kasih dengan nama-nama yang ada di sekitarmu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Atau identik dari, juga apa sih, saus, atau mungkin kita nyebutnya saus Bali. Saus Bali kan pasti, orang mikirnya sambal matah. Jadi, kamu buat beberapa varian. Kamu seleksi dulu. Dengan penamaan-penamaan yang sudah kamu ubah. Padahal, masakannya apa? Ya, chicken crispy, misalnya seperti itu. Ya kan? Kalau chicken crispy, pasti, apa tuh ini? Maling kaya gini. Tapi, namanya kamu anehin, terus ada penambahannya sedikit. Misalnya, ada chicken crispy-nya, tapi, menggunakan sambal matah. Misalnya, chicken crispy, sambal matah. Cukup seperti itu. Orang pasti, oh, chicken crispy itu pakai sambal matah. Kayak apa ya? Kan jadi penasaran nih. Fusion kan? Western dan Indonesia. Iya. Terus, setelah itu, apa nih? Setelah analisa yang kamu cari, kamu kasih dulu menu yang bervarian dari bahan chicken crispy ini dulu. yang menggunakan saus, apa namanya, brown sausnya, yang menggunakan sambal matahnya, gitu kan? Terus ada lagi yang saus yang menggunakan mayonaise. Kan tadi dibilang orang-orangnya suka masakan Indonesia. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ketika mereka merasakan brown saus, bisa jadi mereka lebih suka ketimbang saus yang sambal matah. Seperti itu. Tapi penamaannya memang, kalau asing itu kan mereka kadang-kadang mau nyoba, udah. Mikir dulu. Enak nggak ya? Iya, benar. Seperti itu ya. Jadi penamaan, kita berkreasi makanan itu, itu tidak ada batasan. Jadi bebas. Kita mau mengasih nama apa aja pun bebas. Yang penting adalah, basicnya, kalau di western itu kan misalnya, kita bikin tenderloin stick. Yang nyantol di kita adalah daging tenderloin yang dibikin stick. Benar? Benar. Kalau western. Kalau untuk Indonesia, kita nyebut ayam geprek. Kenapa ayam geprek ini? Jadi kan, kalau orang-orang di luar Indonesia, misalnya orang Papua yang belum pernah ke Jawa misalnya, ayam geprek. Ayam di geprek. Padahal, aplikasinya nggak cuma ayam. Ayam goreng terus di geprek, nggak? Ayam ditepungin, di geprek pakai cabai, nanti di situ ada condomin lain. Nah, untuk Indonesian food ini kan lebih apa ya? Kalau saya bilang, penamaannya itu lebih bebas ketimbang masakan yang Eropa atau western. Kalau western, apapun yang disebutkan, itu sampai jelas. Tenderloin steak with apa namanya? Bechamel sauce. Tenderloin steak with brown sauce atau black pepper sauce. Karena apa? Or, di sana sudah mengenal yang namanya branding sebuah menu. Dengan ingredient yang digunakan. Waktu itu kan seperti itu. Sejarahnya. Jadi, kalau membuat makanan harus jelas. Bahan utamanya. Sebutin di situ. Sauce-nya apa? Sebutin di situ. Sampai cuma nasi dikasih. Pentega aja. Namanya jadi butter rice. Kalau kita kan nggak sedetail itu. Ya. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi warnanya kuning. Nasi goreng. Kalau di sana hanya nasi dikasih mentega aja. Disebutkan dengan orang-orang western ini. Orang-orang Eropa ini. Kalau kita sebut nasi kuning. Masuk cuma makan sama nasi. Terus yang warnanya kuning. Nggak kan. Di situ ada telurnya. Ada kering tempennya. Nah. Indonesian food lebih bebas. Silahkan berkreasi dengan se-ackaging mungkin. se-unik mungkin. Karena ingat bisnis yang dicari di Jogja adalah bisnis kuliner yang punya signature dish yang lain daripada yang lain. Gitu ya. Dari segi nama bentuk dan rasa. Tapi ini saya jujur dari awal. Saya kasih tahu setiap mahasiswa yang saya ada kalau misalnya mau bisnis kuliner don't stop inovasi. Jadi jangan pernah berhenti berinovasi ketika kamu membuat sebuah menu. Karena market Jogja adalah market sejelahan yang paling paling gampang bosan. Di Jakarta di Jakarta ada yang namanya tansu-su seperti itu. Ya itu sampai sekarang pun masih happening. Kalau di Jogja makaroni ngehek misalnya sempat happening setelah berapa tahun berapa ini sudah hilang lagi gitu kan. Sekarang sudah sepi. Sudah sepi. Jadi kenapa? Karena inovasinya kurang apa namanya kurang banyak dan tidak diperbarui. Terima kasih ya Seneb. Jadi memang harus benar-benar lebih cerdik dan lebih banyak di apa ya Mbak ya di inovasi. Jadi misalnya tadi kamu bikin stick ya tolong setiap misalnya nih minimal 6 bulan sekali olahan utama kamu kamu variasikan. Misalnya kamu sudah jualan apa namanya sudah jualan ayam keprek atau tadi ayam dengan demi-glas atau dengan brown sauce dengan besamel kamu variasi lagi sambil mata mungkin kamu dengan ayam crispy rendang misalnya ayam misalnya ya kan gimana caranya ya enggak mungkin lah ayam yang kamu tumis pakai bumbu rendang sampai ini pasti kan tepungnya jadi lodrokan tinggal kamu bikin bumbu rendangnya kamu kentalin pakai maizena ayam kamu bikin crispy siram seperti itu contohnya yang penting ada inovasi yang selalu ada seperti itu terima kasih sama-sama ayo silahkan yang masih mau bertanya kita masih punya waktu ya Bu Sita ya masih kita masih 7 menit lagi untuk pertanyaan terakhir kita buka satu lagi ada yang mau bertanya teman-teman sudah jelaskan tadi hari ini lumayan aplikatif ya materinya bisa langsung teman-teman aplikasikan oke jangan lupa itu tadi Bu ini untuk yang challenge-nya silahkan sebenarnya saya kasih untuk kesemuanya challenge untuk bikin Hollandess itu karena itu lumayan rumit tapi bahannya gampang Bu Sita jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikan untuk Hollandess Sos silahkan boleh tadi yang mendapatkan challenge tadi Irbah ya terutama untuk Irbah buat apa tadi Irbah Mayonize Bu oke ya silahkan dari Irbah nanti bisa ditularkan ke teman-teman ya ya kalau tidak ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa cukupkan di sini tapi sebelum kita tutup saya mau teman-teman menampilkan wajahnya karena hari ini mau di screenshot sama Bu Putri sebagai bukti kita kalau sudah melakukan kuliah tamu dengan Chef Anton dan hari ini teman-teman silahkan melanjutkan nanti ada tugas dari Bu Putri dan kami di WA Group akan diteruskan yuk kita tampilkan dulu wajah-wajahnya yang tadi mungkin ketiduran atau tadi sambil layak-layak ingin ya Chef ya iya iya saya pernah jadi mahasiswa jadi saya tahu dengan kuliah seperti ini pasti teman-teman seperti apa ya kan yang jelas gak apa-apa tapi materinya masuk dan mudah-mudahan kalian tidak tersulitkan ketika nanti OJT harapan saya seperti itu teman-teman kalau ingin mendapatkan nomernya saya bisa karena saya buka sekali dengan pertanyaan dan mau berbagi ilmunya jadi silahkan jangan sungkan-sungkan ya tidak hanya di dalam perkulihan saja di luar perkulihan juga boleh dan kalau ada yang rumahnya di daerah utara silahkan mampir ke parungnya karena saya Anton ini sekarang buka memulai usaha juga merintis merintis usaha parung bakmi korban korona ribu cerita yang jelas gini saya tidak malu ketika saya berjualan tips buat teman-teman adalah apa ya kadang-kadang kita untuk berbisnis itu malu aduh saya punya bisnis yang ini ajalah biar cuma tidak open publish gitu kan sebenarnya itu tantangan yang untuk melawan diri sendiri kadang-kadang untuk open publish itu kita membutuhkan mental kita membutuhkan apa namanya kesiapan yang cukup cukup berat saya sudah set up di Surabaya di Bali di Jakarta set up restos seperti itu tapi dengan kondisi seperti ini tidak mungkin saya berdiam diri akhirnya saya apa namanya membuka warung bakmi warung bakmi benar-benar cuma warung bakmi kalian lihat warung bakmi di pinggir jalan ya itulah warung saya sekarang saya berpikiran adalah kalau bakmi Jawa saya buat di tempat yang menggunakan bangunan menggunakan apa namanya semacam restoran seperti itu saya yakin nggak bakal laku karena apa ketika orang pengen makan bakmi Jawa itu satu yang dilihat pasti harga dulu kalau tempatnya sudah terlalu besar orang mau datang pasti takut kedua rasa kenapa kok yang kedua rasa karena kalau harganya sudah worth it orang sudah mencoba sudah apa namanya sudah cocok pasti kembali lagi nah untuk bakmi Jawa ini saya sebagai contoh adalah bakmi Jawa yang di Pak Pele itu cuma bakmi Jawa yang itu saya SMP itu sudah rame tahun 2003 itu Pak Pele sudah rame sekali waktu itu dia cuma di samping alun-alun di depan kampung musik kanan itu kemudian teman saya di daerah sana harganya itu sudah nggak relevan untuk sebuah bakmi Jawa untuk saat ini tapi apa berproses hanya sebatas warung kecil tapi mereka bisa bertahan dari dulu sampai sekarang dan harganya sekarang udah nggak mutu buat saya sebuah bakmi harga 25 ribu 27 ribu itu udah bakmi yang menjual brand bukan udah nggak rasa lagi tapi apa customer tetap datang tetap makan di situ dan ternyata yang punya kaya sekali jadi kita jangan apa ya jangan memandang sebuah bisnis diawali dari seperti ini jangan jangan pernah malu juga terus kalian tahu kalau kalian beli cilok saya survei bukan survei saya tanya saya lebih tanya ke penjual cilok yang kebetulan di situ adalah temannya teman saya yang jual cilok saya tanya untung per hari penjual cilok kira-kira berapa ada yang tahu nggak penjual cilok sehari itu untung bersih dari 200 sampai 250 ribu per hari sekitar sekitar segitu jadi hebat banget gitu loh yang cuman dorong gerobak jual cilok untungnya bisa sampai segitu jadi bisnis kuliner ini sebenarnya yang nggak kelihatan tapi menguntungkan banyak jadi coba kalian berinovasi lagi jangan cuman melihat dari trendnya sekarang jangan seperti itu tapi cari signature dari kalian sendiri cari apa namanya identitas kalian sendiri itu yang lebih penting itu yang lebih penting jadi kalian cari identitasnya menunya yang diperima apa yang jelas dengan survei dulu jangan keburu harus disurvei kompetitor kompetitor tadi yang saya bilang itu penting terus target marketnya seperti apa marketplacenya seperti apa yang harus kalian siapkan itu penting dari saya itu Bu Sita jadi biarpun disini mungkin iseng-iseng kadang-kadang yang muda yang berkreasi yang lebih inovatif itu malah banyak yang berhasil juga Bu Sita jadi seperti apa namanya free meal seperti itu kan itu anak-anak muda juga yang berkreasi anak-anak muda keuntungan mereka udah berapa aja udah miliaran mungkin karena franchise semacam itu jadi silahkan teman-teman cari signature-nya kalian menu signature-nya kalian yang bisa diterima di masyarakat sekitar seperti tadi penamaan itu penting marketplace itu penting gitu ya jadi saya itu bagi tangan-tang saya simpulkan dari pertemuan hari ini jadi kalau teman-teman mau berbisnis jangan takut karena dengan ketakutan itu sendiri malah justru memenuhi kita ya Seth ya jadi harus berani berinovasi dan kemudian pasang brand kalian perbedaannya apa identiknya apa itu yang paling penting jadi jangan ikut-ikutan tapi ciptakan sendiri produk kalian yang berbeda dari yang lain dan itu yang akan dicari gitu ya Seth ya bener betul betul sekali dari Bu Putri mau menambahin Bu Putri Halo Bu Putri mau menambahin pokoknya hari ini apa ya saya kira sudah cukup gitu kan yang penting kalau bisa materi yang didapatkan hari ini benar-benar nanti bisa dicoba gitu ya di rumah dengan apa tugasnya kemarin gitu kan dan nanti siapa tahu dari hasil praktek itu nanti bisa menjadi ide bisnis dan juga nanti ya siapa tahu dapat juara juga kan banyak lomba-lomba sekarang ya gitu yang penting tetap semangat libur bukan berarti apa ya tidak berkarya gitu ya jadi kalau bisa tetap oke ini dipaksa libur bukan liburan tapi dipaksa libur dipaksa libur harus kreatif nah itu yang apa ya istilahnya kita semakin ditekan energi yang kita akan keluarkan itu semakin besar gitu ya oke Bu Putri bisa di foto kuliah hari ini teman-teman online apa kamera dulu biar ya teman-teman yang bisa menampilkan majahnya silahkan dibuka kameranya jadi kita bisa sama-sama nanti siapa tahu nanti kalau dipasang di webnya Prodi gitu ya teman-teman bisa cari nih mana nih fotonya nah kalau cuma huruf aja N D biar kayak gitu kan gak ada ini kesannya ya sebentar dulu ya yuk dibuka yuk online dulu kameranya kita kuliah sama ini sama chef yang udah terkena siapa tahu nanti ketika dipasang terus ada yang melihat itu sepantan itu ada temanku yang kuliah sama sepantan kan bisa menjual jurusan kalian ayo Nadia dimana Nadia Mile Nadia Mile Ayo aktifkan kameranya Bu Putri udah siap nih untuk meng-capture kalian Mile Afril Afril ya Bu yuk Ayo iya jarikannya ini ada yang putus-putus juga dia dimana muncul ini Nadia oke oke ini tapi memang ini yang gak tahu juga iya 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 tidak mungkin ini ya untuk bersingkat waktu langsung aja ada nama-namanya gak apa-apa yang penting ada buktinya oke oke silahkan Bu Putri yuk saya kalau kamu tidak ya saya maikkan tangan atau apa biar kelihatan kalau kalian ikut kuliah yuk aja ya ya siap udah siap Bu Putri oke oke udah kok gak bunyi ceprik Bu oke ucapkan terima kasih ke Saif Antar terima kasih teman-teman ucapkan terima kasih ya terima kasih semangat ya nanti tunggu kreasinya sama yang saya kasih pengen harusnya berhasil gitu kan kalau gak kasih coba terus soalnya jangan stop berkreasi pandemi cuman cuman apa ya cuman beberapa waktu pasti terima kasih pandemi kalian udah punya bekal banyak untuk dieksplore ke luar itu aja ini sekarang untuk kalian untuk nanti kalian keep dulu boleh nanti setelah pandemi baru mungkin ide usaha kalian kalian keluarkan setelah pandemi selesai itu malah bisa ngebom market di screen kalian baik terima kasih Bu Sita Bu Putri teman-teman Nadia Mareta gak bisa saya sebutkan semua hidup Hemi Dwi semuanya makasih mudah-mudahan saya yang saya sampaikan bisa bisa ada manfaatnya seperti itu ya amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman silahkan lanjut di WA grup ya Baik Bu dari kami kurang lebihnya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum